Intro Assalamualaikum Angkers Malam ini Semarang kerekan mencoba menjelajah di sebuah tempat tempat itu terbengkalai cuman masih ada beberapa aktivitas yang suara-suaranya mengganggu masyarakat sekitar jadi di lokasi ini itu ada cerita tentang lokasi yang disakralkan mitos urban rajanya semacam-macam ya ada yang saat pembangunan terjadi musibah, terjadi ada yang meninggal yang jelas hampir setiap hari Kamis, malam Jumat itu sering ada suara-suara perempuan, suara perempuan menangis dan saksi-saksi mata mengatakan di pojok-pojok titik tertentu itu sering muncul penampakan perempuan berambut panjang pakai gaun putih mereka menamakan kuntilanak gitu kan pojok-pojok itu akan kita jelajahi bersama karena ini hari Kamis malam Jumat nah di lantai dua nanti juga ada kamar mandi kamar mandinya sih bersih tetapi itu kamar mandi sangat disakralkan karena sering muncul juga perempuan yang berambut panjang bergaun putih tadi oke angker kita coba jelajah langsung ke titik-titik yang dianggap angker oke pantau terus ini buat nyimpan sesuatu cuman kayaknya memang bang sajin suka coba di cek aja Stefan di belom sini coba kamu sut oke aku coba untuk masuk coba dimasuk kesan aja ga apa-apa coba di cek kamera belum masuk di search aja coba atasnya atasnya oke oke angkers jadi kita tempat ini seperti ini lokasi ini bisa dilihat jadi lokasi-lokasi yang berantakan kayak gini memang bang sajin suka banget oke angkers kita langsung ke titik yang disakralkan yang sering muncul kuntilanak di lokasi ini saya tiba-tiba agak mual ya bismillah oke assalamualaikum close up jadi angkers di titik ini itu konon sering muncul penambakan perempuan jadi posisinya kata warga sih posisinya ada perempuan rambut panjang nih ya mandap sana kemudian airnya mengalir nah dia kayak sedang cuci muka atau gimana gitu kan nah sebab kaitan punggungnya doang merinding gue ya disini titiknya disini kadang posisinya berdiri disini juga oke cek most telefonnya aja udah kayak gini nih cek telefon udah lama banget kan ini kan coba dari dalam sini kan kelihatannya coba ini kalau aku giniin dah cek ini udah lama banget gak nyala ini di titik pertama di titik pertama ini mitosnya memang sering muncul perempuan ada suara sering muncul perempuan di jadi sini lost ini Steven ini lost oke enggak enggak saya coba dirinya merasa kayak merinding oke oke angker lokasi yang gelap lembab jarang di jamah manusia dan berair kayak gini nih ini bangsa jin suka banget jadi jin itu bisa memvisualisasikan dirinya membenduk sosok mewujud sosok seperti yang di takuti masyarakat nah kalau misalnya mitosnya kuntilanak nih dia menjeluh kuntilanak tapi kita berhadapan dengan makhluk yang namanya jin oke kita coba ke titik berikutnya oke assalamualaikum oke angker di pohon ini mitosnya sering muncul perempuan berambut panjang yang bergaun putih duduk disini ini pohon mangga yang sudah sekian ratus tahun kalau angker pernah lihat pohon mangga oke kalau angker pernah rekodan mangga yang di lawang sewu kurang waktu usianya ya mirip-mirip sama yang disini ini yang kecil angkernya sewuk disini tapi malam ini kayaknya aman deh ini ada lubangnya loh ini gede banget compong ini sebelah sininya cuma kita gak bisa kesonok ya ini bolong titik sini juga nih Steve di area tangga gini sering muncul perempuan yang berambut panjang bergaun putih jadi kami nampak tilas apa yang diceritakan oleh masyarakat kami coba nampak tilas bener gak sih karena saat mereka dikasih penampakan itu mereka juga gak sendiri mereka juga beberapa orang nah malam ini ngumpung hari kamis malam cepat kita coba jelajah dan ya seperti ini lokasinya kita coba ke titik pojok yang lain toilet terutama angkers oke angkers kita lagi ke lokasi berikutnya itu kamar mandi yang sering muncul kontil anaknya hall ini kamar mandinya sini nah ini di parkiran orang mau ngambil motor malam disini sudah dilihatin perempuan masuk kesini ini kamar mandi coba masuk ya halo bersih tempatnya tempatnya sih cuman Oke, Angga, setempatnya udah kayak gini Setelah lagi saya bilang Lembab, berair Kayak ada nyilak mataku Aduh Masa dibuat ramah-ramah tadi kayak Kayak kelilipun rambut atau akar ya Tapi jeleng gak ada akar tadi Masa rambut kunti kena mata gak gila Oke Kita lagi ke titik berikutnya Jadi kita nampak tilas Ke lokasi-lokasi Titik-titik yang dianggap sering muncul Untuk lana Kita cari kebenarannya Oke Oke, Anggers Lokasinya memang kayak Singgup Kok kayak orang Jawa bilang Singgup gitu ya Kayak singgup gitu Ini di tangga nih terutama nih Saya kayak cium bau wangi Saya kayak cium bau wangi Ada daya dan upaya Oke, Angger Namun saya akan mencoba untuk menjelajah Nampak tilas ke titik-titik Di tempat ini yang dianggap sering muncul Itu nana Dari pojok Lokasi gedung bawah Kemudian kamar mandi Tangga Terus bawah pohon mangga Dan tidak ada fenomena penampakan Cuman aroma sebe wangi Cuman ada suara aja Kayak pintu dibuka Tapi tidak ada penampakan Seperti yang diceritakan Jadi gini Angger Kadang memang Mereka menampakkan ke kita Dalam wujud Seperti yang dikhawatirkan Jadi cuma orang-orang yang sengaja mencari Sengaja Tidak takut Tidak dilihat Tapi kalau tidak takut Jangan coba-coba Bisa bisa dilihat Oke, gitu Angger Gak itu ada Be smart and wise Cerdas dan bijak Dalam menikapi yang gaib Apapun agamamu Hanya kepada Tuhan Tempat kita menyembah dan meminta Hanya kepada Tuhan Kita mohon pertolongan dan perlindungan Oke, Angger See you Assalamualaikum Thank you Terima kasih